Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiding Linsius Aided Cover Aisho Lovers Dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayo Ting Ting Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayo Ting Ting Oke langsung saja informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan Dan hari ini di sini ada Ayo Ting Ting yang tampil sangat cantik di acara Bronis TV Ayo Ting Ting selalu menampilkan yang terbaik di setiap suasana dan di setiap acara Banyak badai yang menimpannya tapi Ayo Ting Ting tetap strong Doa yang terbaik untuk Ayo Ting Ting dan semua kehidupannya Di sini dari akun Instagram Ayo Ting Ting memposting potok bersamanya bersama Krishna Fakhrezi Di sini Ayo Ting Ting sedang bermain TikTok bersama Krishna Fakhrezi Ajaa begitu kata TikTok di Instagramnya Kita doakan yang terbaik untuk Ayo Ting Ting dan di sini Ayo Ting Ting memposting potok bersamanya Bersama tim Bronis dan para tamu di Bronis TV Ayo Ting 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 Ayo Ting Ting semanganya sayang Bronis TV Di sini dari Rosma Alhafiz Ayo kalau setelah ada badai langsung ubuli dirinya ke yang versi lebih baik lagi Semangat sayangku Hashtagnya SoForge Ayo Ting Teribab gemom tajam Masya Allah Ayo walau dapat musibat tapi tetap masih bisa menghibur Hebat say Kemudian lagi dari akun Instagram Nadia07 Wanita kuat Wanita baik Semangat mungkin kalau gue gak bisa sekuat Ayo Ofi ya ini semua akan indah pada waktunya Ayo orang baik pasti Allah menyiapkan yang terbaik Ini loh Wonder Woman sesungguhnya Begitu kata Ofi Oni Kemudian lagi dari Farisia 06 Tah ini badai yang keberapa kali dalam hidupnya Tapi kita yakin dia pasti mampu melewatinya Tah Ayu Dari asri ini cute sekarang Ayu makin bewasa sabar dan ikhlas Makanya di saat dia di timpa musibah yang sangat berat Tapi dia masih bisa tersenyum dan menghibur orang dengan keceriaannya Tetap semangat Ayu Yakilah pasti nanti akan dipertemukan dengan jodoh yang terbaik Buat kamu dan ayah yang baik Buat Bilgis Berdamailah dengan masa lalu dan tetap masa depan Dengan senyum dan bahagia Hasna Miftah 3 Insya Allah Tapi kenapa hatiku lihat Ayu kok sedih Walaupun Ayu happy Ting Ting Dengar dia nyanyi semangat kesayangan support Ayu Ting Ting Begitu banyak ucapan dan doa serta support dari Far Sahabat dan semua fans Ayu Ting Ting Semua mendoakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting Dan informasi yang kedua disini datang dari akun Instagram Gisha Marisha Disini ada obrolan cantik antara Luqman Karim bersama Rumpi No Secret Disini Luqman Karim membedakan semuanya tentang perbatalan pernikahan Ayu Ting Ting Disini Ayu Ting Ting resmi membatalkan pernikahannya Dan yang membatalkan adalah dari pihak Ayu Untuk alasannya hanya bisa mereka yang menjawabnya Begitu kata Luqman Karim Nikahan resmi dibatalkan Gisha Marisha Harusnya lemaran tanggal 14 Februari 2021 Pas hari Valentine nanti Ya Allah Tete Begitu kata Gisha Marisha di akun Instagramnya Dan disini Sang W.O. Luqman Karim juga memberikan dan membeberkan Batalnya pernikahan Ayu Ting Ting Disini banyak sekali Faro fans mengomentari apa yang Luqman Karim Nyatakan di salah satu stasiun televisi Hanoro 275 Kenapa sampai dibatalkan pasti ada sesuatu deh yang bikin hati Ayu kecewa Ayu pasti kuat Dia sudah banyak merasakan pahit Manis Ayu pasti strong ya Kemudian dari Mustafa Semua ambil positifnya mungkin belum jodoh Jodoh di tangan Allah yang bayar Semoga yang terbaik akan datang pada Ayu Ting Ting Kemudian dari akun Instagram Rosma Alvaiz lemes Selama rantakan 14 Februari Valentine terus resepsi adat nasional e internasional Kembali lagi takdir berkata lain Bibirnya tersenyum melangkahnya tegap Padahal pikirannya pasti kacau Hati pasti berantakan kamu kuat Ayu sayang Apapun keputusanmu itu yang terbaik Semoga kedua belah pihak bisa menerima Dan untuk fans Ayu Yuk jangan jug de kedua belah pihak Ya hashtagnya suruh foto Ayu Ting Ting Pokoknya doa yang terbaik untuk kedua belah pihak Semoga dua-duanya tetap menjaga tali silaturahmi Walaupun acara pernikahannya dinyatakan batal Sebentar lagi Ayu akan melepas masa kesedihannya Ternyata pembatalan terjadi juga Arsini cute lemes dan sedih banget Mungkin masalahnya gak bisa dicari jalan keluar Makanya memutuskan buat membatalkan pernikahannya Hati baik seberharap di prank Tapi beneran tadi nonton di rumpi Mungkin itu yang terbaik buat Ayu Ayu strong sedih banget sumpah Mimpin juga sedih mendengar berita Keputusan Ayu Ting Ting tersebut Tapi mungkin itulah yang terbaik Kita doakan saja yang terbaik untuk Ayu Ting Ting Semoga semuanya cepat berlalu Dan Ayu Ting Ting mendapatkan kebahagiaannya Yang hakiki bersama pria idamannya yang baik Sesuai dengan impiannya Kemudian dari akun sanggapnya Ini muri antifix rencana pernikahan Ayu Adit dibatalkan oleh pihak Ayu Ting Ting Underskot Lukman Karim Ayu Ting Ting Terlimam berharap mas Adit keluar Kasih penjelasan sedikit saja Kasian Ayu sendirian Bener aku pengen Adit kayak Atta Yang kemarin sempat putus tapi berjuang lagi buat Aurel Ya keluar dong Aditnya Beri penjelasan Kasih Hana Ayu Pokoknya doa yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman Semoga dua-duanya mendapatkan pasangan yang terbaik Mungkin jodohnya belum kesampaian Kita kemarin lagi kepada yang memberi ciptaan Ini adalah kuasa Allah Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk mereka berdua Oke ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk kesempatan kali ini Jangan lupa like, comment, share, subscribe, tekan tombol lonceng, notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton